Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih di channel Agung Salafisial. Hari ini saya akan perbandingan antara Vivo Y12S dan Oppo A15 yang nantinya mungkin akan jadi referensi untuk teman-teman semua yang lagi bingung untuk memilih antara Vivo Y12S atau Oppo A15. Kenapa? Karena kedua handphone ini sama-sama dibanderol di satu harga yaitu Rp 1.999.000 aja. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi bingung, tonton terus videonya. Nah, tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, untuk perbandingan antara Vivo Y12S dan Oppo A15 ini saya akan selingatkan ke teman-teman semua yang belum subscribe Agung Salafisial. Buruan, subscribe dulu, saya tungguin ya teman-teman semua. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu dapat notifikasi ketika Agung Salafisial menayangkan video terbarunya. Oke, balik lagi untuk perbandingan antara Vivo Y12S dan Oppo A15 ini. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari segi desainnya. Kenapa? Karena biasanya beli handphone itu pertama dilihat dari looks-nya dulu. Nah, untuk desain depan Vivo dan Oppo ini Nah, sekarang kita perhatikan di sini untuk ukuran layarnya Untuk Vivo Y12S dan Oppo A15 ini Perbedaannya hanya 0,1 inch saja. Kenapa? Karena Vivo Y12S ini untuk ukuran layarnya menggunakan 6,51 inch Sedangkan Oppo A15 menggunakan ukuran layar 6,52 inch. Keduanya di sini sama-sama menggunakan desain layar waterdrop screen Dan untuk kamera depannya sama-sama menggunakan 8MP Nah, sekarang kita perhatikan untuk desain belakangnya Nah, untuk desain belakang dari Vivo Y12S dan Oppo A15 ini sedikit berbeda Kalau Vivo Y12S di sini punggungnya benar-benar rata persegi panjang Nah, beda halnya dengan Oppo A15 di sini dia punggungnya sedikit melengkung Jadi beda dengan Vivo Y12S dan untuk kameranya pun di sini berbeda Untuk Vivo Y12S dia menggunakan dual camera dalam modul persegi panjang Di sini juga ada flashnya Sedangkan untuk Oppo A15 menggunakan triple camera dalam modul persegi 4 Dan ada flashnya pula Nah, untuk ukuran kameranya Untuk Vivo Y12S menggunakan ukuran kamera utama 13MP Dan kamera bokehnya menggunakan 2MP Sedangkan Oppo A15 untuk kamera utamanya sama-sama menggunakan 13MP Untuk kamera bokehnya juga sama menggunakan 2MP Bedanya di kamera makronya Dia menggunakan 2MP Nah, sekarang kita fokus ke sistem pengunciannya teman-teman Untuk sistem pengunciannya keduanya sama-sama menggunakan fingerprint beda letaknya saja Di sini untuk Oppo untuk letak fingerprintnya terdapat di punggung handphonenya Sedangkan untuk Vivo terletak di samping handphonenya atau menggunakan side fingerprint Nah, kalau menurut saya pribadi lebih nyaman menggunakan side fingerprint dibandingkan fingerprint yang ada di punggung Tapi itu kembali ke selera teman-teman semua Nah, oke sekarang kita masuk ke dapur pacu dari kedua handphone ini Nah, untuk kedua handphone ini sama-sama menggunakan dapur pacu Untuk prosesornya menggunakan Mediatek Helio P35 Dan didukung dengan RAM ROM 3x32GB Jadi, untuk dapur pacunya di sini sama-sama Kecepatannya juga sama-sama cepat Nah, lalu di sini untuk tampilannya atau Androidnya juga sama-sama menggunakan Android 10 Nah, beda halnya dengan baterainya Baterainya di sini untuk Vivo lebih unggul Karena dia menggunakan baterai lebih besar yaitu 5000 mAh Sedangkan untuk Oppo menggunakan baterai 4230 mAh Nah, itulah teman-teman semua perbandingan antara Vivo Y12S dan Oppo A15 Untuk kesimpulannya Di sini, untuk perbedaannya ada 3 perbedaan Yang pertama, perbedaannya dari ukuran layarnya Walaupun beda sedikit 0,1 inch Tapi lebih unggul di Oppo A15 Karena menggunakan ukuran layar 6,52 inch Jadi lebih luas Lalu, untuk yang kedua, perbedaannya yaitu dari segi kameranya Kamera Oppo masih lebih unggul karena menggunakan triple camera Nah, yang terakhir ini berbeda Sekarang lebih unggul Vivo dibanding Oppo Karena menggunakan baterai 5000 mAh Sedangkan Oppo menggunakan baterai 4230 mAh Nah, yang pastinya untuk teman-teman semua yang ingin dapatkan kedua handphone ini Jangan lupa belinya hanya di Agungsel Karena Agungsel merupakan dealer handphone terbesar di Tasik Malaya Yang menyediakan berbagai macam handphone dengan kualitas terbaik tentunya Nah, untuk teman-teman semua yang di luar Tasik Malaya Juga bisa dapatkan kedua handphone ini di Agungsel dengan cara online Teman-teman semua bisa cek di Instagram Agungseluler sudah tersedia di deskripsi Dan untuk teman-teman semua yang senang berbelanja ke toko online Teman-teman semua juga bisa dapatkan kedua handphone ini di Agungsel Karena Agungsel sudah tersedia di dua toko online Yaitu ada di Tokopedia dan di Sopi Jadi, untuk teman-teman semua sekali lagi Jangan lupa untuk yang ingin beli kedua handphone ini Jangan lupa belinya hanya di Agungsel Karena Agungsel termurah, terlengkap, dan terpercaya Terima kasih